Intro Oke kita dapatkan raksinya Ayo lagi bro Balik lagi Ini namanya flip Hei jago-jago Coba naik ke atas sini Coba naik ke atas sini Bisa Satu, dua, tiga Ini memang membutuhkan jarak yang lebih luas dibandingkan ini ya Biasanya mereka menjelaskan Ketinggalan Ini adalah skateboard dibandingkan ini adalah olahraga yang bisa dibilang ekstrim juga Iya, iya Jadi kita tidak bisa sembarang sama yang gini Karena banyak juga atrasi yang bisa dilakukan ya Benar sekali Harus dilakukan Udah latihan ya Iya Oke Eh, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol ya Sini dulu dong Kita obrol-ngobrol ya Sini dulu mas Masih teman-teman Masih teman-teman Sini Kita ngobrol dulu Wih luar biasa Wih keren-keren banget loh Coba juan Jadi teman-teman coba nanya nih Ini Ini nama komunitasnya apa Aku mau ditemak Nama komunitasnya apa nih Saya CSA Skateboard CSA? Skateboard 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 Di Bandung ya Benar sekali Ini yang ada disini namanya ada siapa aja disini namanya siapa Saya Geher Saya Agung Agung Saya Danis Usni Usni Dari mana tadi? Nama perkumpulannya apa skateboardnya? CSA Skateboard Bandung Emang ini CSA ini berdirinya udah berapa lama sih kalau boleh tahu? Tahun berapa gitu? Tujuh tahun Dari tahun 2010 sebenarnya Tahun 2010 sebenarnya Maya Udah 6 tahunan berarti ya 6 tahun sampai 7 tahun ya Coba 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 Sini sini selfie Tanya sini Itu tadi naik itu susah gak agak dek-dekan gitu gak takut jatuh ke perang gitu Aku bisa aku bisa Iya itu bapak gak mau naik skateboard mak Coba coba bisa harus latihan berapa lama untuk kayak gitu? Iya bener 4 sampai 5 tahun 4 sampai 5 tahun 4 sampai 5 tahun Juan Juan aku mau nanya mau cowok-cowok ini Kenapa? Mereka pinter banget berselancar ya Coba dong selancar di hati baby Yeay Ini skateboard Oh ya Eh tapi kan kita ada Oh skateboard ya Tapi kan tadi-tadi ada banyak ataraksi nih Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dilakukan guys Cuma karena terbatasan lokasi Jadi gak bisa diaspor banyak ya Iya Nah ini Ini Ya Juan mau nanya nih Oh Salah satu ataraksi yang paling diandalin nih Yang diandalin Yang paling diandalin Trik-triknya Trik-triknya Ya paling simpel dulu deh Paling simpel iya kan kita baru ke bola nih Kan gue tau gue ada yang namanya flip ya kalau gitu-gitu ya Iya Gue biasa main pakai jari Gue jago pakai jari Oh keren ya Keren ya Coba 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 bapak biasanya bapak suka deh pak Ayo langsung langsung Saya bisa Ayo mana cepat tunjukkan Yaitu Oh Kayak gitu Masih seret-seret Anti jatuh pak Anti jatuh Coba belajarin dong Coba dong Ini yang standar dulu yang paling mudah Standar yang harus dipunyai oleh skateboard awal-awal Skater awal Tic-tac Kayak gini Oh gitu Oh itu susah kali ya kalau buat pemula ya Lih sekarang cuman nanya nih Ntar dulu Kalau main skateboard itu apa sih trik-triknya biar cepat belajarnya gitu Sering-triknya supaya cepat bisa atau gimana Iya Sering latihan katanya Sering latihan katanya Untuk Harus sabar Sabar Untuk pesempangan tubuhnya gimana nih caranya nih Awas jual Pakuannya dimana di kaki apa dimana nih Di kaki Di depan sini Iya Oke bikin Mau nanya dong boleh gak Kalau misalkan pakai heels bisa Gak bisa ya Itu sabar banget ya Gak bisa Gak bisa Kalau misalkan gini kan ada temennya kayak skateboard Ada inline skate ya Inline skate Terus juga ada kayak Apa namanya yang rodanya panjang Sepatu roda gitu Sekarang ada yang baru Ini sebenarnya trik-triknya sama gak sih cara bermain awal-awalnya gitu Sama sih Sama aja Nah Kalau tantangannya nih Tantangannya apa sih yang paling berat untuk main permainan Untuk main game siapa Tantangannya ya Tapi saya ngeliat di video-video tuh Orang-orang yang cedera bisa parah-parah loh Iya Ada yang patah Ada yang terkilir Macem-macem Yang paling menantang sih kalau misalnya ngulik trik baru Oh Ngulik-ngulik trik lagi Oh ngulik-ngulik Oh iya Kalau kalian sendiri biasanya tuh belajarnya ada pelatihnya Atau kalian belajar sendiri otodidak Apa dari Youtube gitu Kalau saya sendiri sih otodidak Oh Tapi kalau sekarang banyak kursus-kursus buat skateboard Oh gitu Oh gitu Oh Pernah ikut turnamen gak nih Iya turnamen Pernah menang atau apa gitu Turnamen pernah ikut gak nih komunitasnya Saya sendiri sih belum pernah Oh belum Oh tapi udah sering ikut ya Iya sih udah Tapi salah satu anggota yang ada di sini Anggota di sini sudah ada yang sering menang Siapa? Tentangnya apa penghargaan Oh ini Oh ini Apa nih turnamen apa CitySoup Open Hah Sama Perok Perok Oh Eh tapi bisa gak sih main skateboard sampe joget dangdut bisa gak sih? Hah? Harus bisa Tapi Juan coba aja Ada yang seperti ini ya Coba aja Sampai joget dangdut coba aja Coba aja Coba aja Coba aja Coba aja Iya bener Manap Biar kalian kepada keren yang keren semua bisa dibilang keren Keren harus bisa main skateboard Iya Tapi ngomong-ngomong masalah skateboard gue punya pantun nih Apaan apaan? Si Gilang hobinya makan duret Joko Joko Kasihan Ani hobinya pake duster Joko Mau dibilang keren makanya jadi skater Hehehe Juan 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 Ini kegiatan sangat positif soalnya Iya Juan Can Ini dengan adek kayak gini semua masyarakat Bandung tau Akan ada tambah pembanyak lagi anggotanya yang ikut lagi disini nantinya ya Bener Ibu mau ikut ibu Mas mau ikut Iya Dantar langsung nanti ya Biar pantunya ikut Jepang